Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Game PC yang ada saat ini terkadang membuat para gamers dilema. Semakin bagus dari kualitas visualnya, semakin tinggi pula spesifikasi komputer yang dibutuhkan. Namun hal ini tidak menyurutkan niat para gamers untuk tidak memainkan game dengan kualitas grafis yang tinggi, terlebih jika game tersebut adalah game favoritnya dengan mengikuti banyak seri-seri sebelumnya. Tidak jarang juga para gamers harus merugoh kocek yang dalam untuk merakit ataupun mengupgrade komponen-komponen PC sendiri. Lalu apa saja game dengan kualitas grafis HD yang sudah rilis pada tahun 2018? Tapi sebelum kita menuju topik utama, kita mau ingatkan lagi kepada fellow gamers kalian untuk mengklik dulu tombol subscribe dan juga tombol like-nya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 5 game PC High Grafik terbaik yang rilisi sepanjang tahun 2018 versi Efek Revisi. Assassin's Creed Odyssey Jika Assassin's Creed yang sudah ada biasanya kental dengan unsur timur tengah, pada Assassin's Creed Odyssey ini Ubisoft memberikan sesuatu yang berbeda. Setting Yunani kuno akan menjadi lokasi utama kalian berpetualang. Seri ini menjadi prequel sekaligus sequel masih menceritakan tentang karakter protagonis Layla Hassan. Seri ini disebut prequel karena menceritakan akar dari zaman sebelum Assassin dan Templar sekaligus menjadi sequel karena melanjutkan petualangan Layla dalam pencarian artifak. Pada seri ini juga, kalian bisa memainkan dua karakter yang disediakan yaitu kakak beradik Alexios dan Kassandra. Karakter manapun yang dipilih tidak akan merubah alur cerita. Alur cerita bisa berubah lewat konsep pemilihan opsi pada dialog. Rilis pada 5 Oktober tahun 2018, selain di PC, kalian bisa menikmati Assassin's Creed Odyssey ini pada konsol PS4 dan Xbox One. Darksiders 3 Game yang juga mengusung tema open road ini terbilang masih sangat baru, dikembangkan oleh Gunfire Games dan rilis pada 27 November 2018 lalu. Game ini merupakan seri ketiga dari Darksiders sekaligus sequel dari seri keduanya. Game ini menjajikan aksi dan grafis yang sangat baik menceritakan tentang perjuangan para palawan for Hotsman of the Apocalypse yang akan menyemangkan dunia setelah runtuhnya bumi. Tokoh utama dari seri ini adalah Fury yang akan kalian mainkan untuk melawan Seven Deadly of Sins yang menguasai bumi. Kalian juga akan melawan berbagai monster lainnya dengan menggunakan kekuatan serta gaya bertempur yang bervariasi. Far Cry 5 Sepertinya tidak berlebihan jika menyebut game besutan Ubisoft ini adalah salah satu game terbaik yang mereka miliki dengan kualitas grafik yang apik pula. Pada seri kali ini, Kalian akan dibawa ke daratan Montana Amerika Serikat berperan sebagai aparat keamanan bernama Rookie. Misi utama dari Rookie adalah menangkap Joseph Seed, pemimpin sekte agama sesat yang menjadi organisasi militan bernama Project Eden's Gate. Far Cry 5 sendiri adalah sebuah game FPS open world yang bisa dibilang sangat baik dari segi gameplay dan juga grafis yang fantasis. Tidak heran, dari seri-serinya terdahulu, game ini selalu mendapatkan tempat di hati para penggemarnya. Battlefield V Battlefield V adalah sebuah game yang mengusung tipe permainan FPS bertema militer. Seri-seri dari game ini selalu punya tempat khusus di hati para gamers tidak terkecuali Battlefield V ini. Unsur pertempuran perang dalam skala besar selalu dihadirkan Battlefield dengan apik, apalagi pada seri ini juga menyajikan semi-open world yang merupakan hal cukup baru untuk para pemain Battlefield. Battlefield V sendiri memiliki sensasi seperti sedang bermain Far Cry namun dalam sisi sebagai prajurit pada Perang Dunia Kedua. Konsep Peter Royal Firestorm pada seri ini juga sedang disiapkan hingga pertengahan 2019 mendatang. Forza Horizon 4 Setelah cukup sukses dengan seri ketiga, seri keempat dari game yang dipublis oleh Microsoft Studios ini pun dirilis pada 2 Oktober 2018 lalu dan menjadi salah satu game balap terbaik untuk para pecinta game. Selain menyajikan gameplay dan juga fitur-fitur yang tidak dijumpai di game balap lain, faktor utama yang membuat game ini banyak dimainkan adalah kualitas grafis HD yang sangat sedap di pandang mata. Mulai dari penampilan mobil, pemandangan alam dan perkotaan, hingga berbagai elemen lainnya pun disajikan secara detail. Selain persentasi penampilan yang sangat baik, gameplay yang disuguhkan game ini pun sangat menghibur. Itulah 5 game PC High Graphic terbaik yang dilisi sepanjang tahun 2019 dalam video kali ini. Kalau kalian juga punya game PC favorit lainnya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga informasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya, fellow gamers, efek revisi Find the Game, Find the Joy. Terima kasih sudah menonton video kali ini.